Nah ini kan ada dua institusi besar yang melibatkan kenapa akhirnya Indonesia keamanan digitalnya bisa dibobol gitu ya Mbak Pertama ada Pominfo, kedua ada BSSN ya, Badan Cyber dan Sandi Negara Ini kan dua institusi yang cukup besar yang harusnya bisa mengetahui, mendeteksi ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan atau ada serangan-serangan cyber gitu ya Dan ini kan tidak mampu, akhirnya sampai harus mengumumkan bahwa kita tidak bisa memulihkan data yang sudah diretas Nah ini kan perlu pertanggung jawaban gitu ya, mungkin Mbak Nenden bisa ngasih insight ke kita gitu Apakah harus dilakukan audit card di dua institusi ini untuk mungkin secara kompetensi dalam tanda rutin mungkin tidak ada orang yang kompeten di situ Ya tentu saja pertanggung jawaban memang harus kita tuntut ya kepada institusi yang memang memiliki tanggung jawab untuk isu ini Pominfo sebagai regulator gitu ya, kemudian BSSN juga terlibat ya dalam konteks keamanan cyber Itu memang jadi dua lembaga yang memang perlu kita minta penanggung jawabannya saat ini gitu Kemudian apa yang sebetulnya bisa mereka lakukan setelah ini kejadian kan akhirnya Ya kita perlu mengakses lembaga-lembaga itu sebetulnya seperti apa perencanaan si PDN ini gitu ya Kita harus buka dan bongkar lebih lanjut gitu ya, jangan-jangan ada korupsi di dalamnya misalnya gitu ya Atau jangan-jangan ada hal lain yang membuat kualitas dari pembangunan atau perencanaan pusat data nasional ini Di bawah rata-rata, misalnya di bawah standar sehingga menjadi rentan untuk diserang Nah jadi memang perlu ada audit ya, mulai dari pembangunan perencanaan infrastruktur, arsitektur Termasuk juga dalam konteks penempatan SDM-SDM pada tempat-tempat vital tersebut gitu ya Dan tentu saja kita perlu mengecek juga mungkin apakah betul pengadaan-pengadaan Barang-barang teknisnya sesuai standar gitu atau tidak, akurasi itu juga sangat perlu gitu-gitu Untuk kita melihat celahnya sebenarnya di mana, bagian mana yang harus kita kritisi lebih lanjut Bagaian mana yang kemudian harus diimprove untuk proses pembangunan data nasional tahap selanjutnya gitu ya Karena kan kita dengar bahwa ini akan terus dilanjutkan seperti itu Dan baiknya kalau memang pemerintah memiliki niat baik gitu ya Mereka harus belajar dari kesalahan ini, memastikan bahwa proses perencanaannya bisa melibatkan lebih banyak pihak yang ahli Dalam pembangunan information security center misalnya seperti itu Untuk memastikan bahwa hal-hal seperti ini tidak akan terjadi karena mitigasi risikonya sudah ada dalam perencanaan sejak awal